Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Oke pengurusan selamat berjumpa kembali di video saya kali ini Dan masih mengupas sekitar budidaya kapulaga Oke di kolom komentar ada yang bertanya Katanya bagaimana caranya atau kapan waktunya Pemupukan pertama pada kapulaga yang baru ditanam Namun sebelumnya saya minta dukungan kepada anda semua Dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah subscribe Berarti itu mendukung channel saya Terima kasih Oke pemupukan pertama pada kapulaga yang baru ditanam adalah Kita lihat ya Tanaman itu sendiri ya Jadi ketika tanamannya sudah pulih Itu kira-kira sekitar 1 atau 2 minggu ya Berarti di waktu itulah kita Pemupukan pertama kita lakukan Dan paling lambat pemupukan pertama itu Kira-kira 1 bulan ya Jadi 1 bulan itu sudah harus sudah melakukan pemupukan Dan ciri tanaman sudah pulih adalah Kita bisa lihat di daunnya yang kembali hijau dan segar Dan juga batangnya sama ya segar hijau Itu berarti tanaman kita sudah pulih Segera lakukan pemupukan Cara pemupukan Yang biasa saya lakukan adalah ada 2 cara ya Yang pertama membuat lubang di samping kiri dan samping kanan pohon kapol Ya kita jaraknya sekitar 15 atau sampai 20 cm ya dari pohon Ya jadi satu di kiri satu di kanan Terus dalamnya itu sekitar 5 sampai 10 cm ya Untuk dalaman lubang itu Terus kita masukkan pupuk Lalu kita timbun kembali ya Alasan kenapa ditimbun adalah Supaya mengurangi atau supaya tidak terjadi penguapan Oke dan cara yang kedua yang saya lakukan dalam pemupukan ini adalah Dengan cara menaburkan pupuk keliling ya Di sekitar pohon kurang lebih jaraknya satu jengkal ya Dari pohon Kita taburkan dan Kita tutup kembali ya Supaya tidak terjadi penguapan pupuk Oke dan hal lain yang harus diperhatikan dalam melakukan pemupukan adalah Kondisi tanah harus gembur ya Jadi kalau padat ya kita harus mengolah lebih dahulu supaya gembur Nah disini nanti kan pergerakan akar Perkembangannya bisa bebas atau maksimal Dan juga pupuk akan menyerap ke tanah lebih mudah ya Kemudian hal lain yang harus diperhatikan adalah Kita lakukan pemupukan di musim hujan atau tanah Kondisi lembab mengandung air Jadi disini nanti akan memaksimalkan akar menyerap Menyerap unsur hara dan jat-jat yang lain Atau makanannya di dalam tanah dengan maksimal Oke Selanjutnya adalah pupuk yang digunakan Oke pupuk yang digunakan untuk pemupukan pertama Ini saya biasa melakukan Atau memberikan urea Atau MPK Atau Organik Selanjutnya adalah dosis atau banyaknya pupuk yang kita berikan Itu kira-kira 1 sendok makan atau 1 genggam ya 1 genggam atau 1 sendok makan ya untuk pupuk pertama Untuk orea atau MPK ya Atau sekitar 10-15 gram Sedangkan untuk pupuk organik ya atau kotoran hewan atau pupuk kandang Itu minimal ya sekitar setengah kilo ya atau 1 kilo atau bahkan lebih banyak itu lebih baik Oke tadi saya katakan bahwa pemupukan itu harus dilakukan di musim hujan atau kondisi tanah lembab atau tanah itu mengandung air ya Ini penting sekali untuk diperhatikan apalagi kita menggunakan atau memberikan pupuk urea ya Atau zat N Karena zat N ini sifatnya itu urea itu menyerap air atau higroskopis Jadi kalau tidak ada air di tanah dia terpaksa menyerap air yang berada di akar tanaman Jadi ini menjadikan akar kering ya kalau tidak ada air itu Dan malah berepek jelek terhadap tanaman kita Oke itulah pemupukan pertama pada tanaman kapol yang baru kita tanam Yaitu sekitar 2 minggu atau paling lambat 1 bulan Dan untuk pemupukan yang kedua adalah sekitar Waktunya itu sekitar 3 bulan setelah tanam Dan caranya hampir sama ya Dan pupuknya kalau yang pemupukan yang kedua atau umur 3 bulan Ini sudah lengkap ya Jadi ada ureanya TSP, ACL atau NPK ya Kita pakai NPK Dan dosisnya itu kita tambahin sedikit ya Kalau yang tadi yang pertama 1 sendok Maka untuk pemupukan yang kedua bisa 1 sendok setengah ya Atau sekitar 15 sampai 20 gram ya Untuk orea atau NPKnya ya Itulah pemupukan yang biasa saya lakukan Oke demikian untuk video saya kali ini Dan jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe ya Dan nyalakan loncengnya Biar Anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Oke terima kasih semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya